Hey, what's up guys? Welcome back again with me in Dava Rafikanza channel dan selamat datang kembali di channel Dava Rafikanza So, kali ini Dava Rafikanza kembali lagi membuat video tips dan trik Yeayy Akhirnya setelah sekian lama tidak membuat video tips dan trik Akhirnya membuat video tips dan trik lagi Ya, sebenarnya aku sudah upload video sih sebelumnya tentang GTA Tapi ya, itu tutorial, kebanyakan tutorial kalau kemarin-kemarin Dan juga ada tips dan trik sih sebenarnya dari game Resident Evil 4 Dan ya, di sini baru bisa aku membuat video tips dan trik GTA San Andreas Karena ya, kemarin itu terlalu sibuk guys sama dunia kuliah Jadi, aku masih kuliah ya buat yang belum tahu ya Jadi, ya apalagi di semester kemarin aku Ya, aku semester 4 sibuk banget Banyak banget tugas pokoknya Dan sama UAS juga tuh kemarin tuh Jadi ya, nggak ada waktu gitu lah buat upload video Jadi ya, lebih sering ke live streaming kemarin tuh Ya, pas UAS nggak begitu sering-sering sih Tapi ya, lebih sering live streaming kemarin Karena ya, live streaming tuh lebih Maksudnya, waktunya nggak memakan banyak daripada upload video Daripada channel aku nggak aktif kan Jadi, mending diisi live streaming gitu Makanya aku sering live streaming So, jadi di video kali ini Seperti yang kalian bisa lihat di judulnya sendiri Di sini aku mau nge-share tips dan trik Yaitu cara mudah dan cepat menyelesaikan misi Hegnun di GTA San Andreas Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu misi Hegnun Jadi, misi Hegnun ini adalah Kita nantinya akan membunuh si Pulaski guys Jadi ya, kalau kalian main di awal-awal game Dan melihat cutscene-nya sampai habis Itu ada polisi yang berwarna putih Ya, pokoknya polisi yang berwarna putih Yang selalu nempel sama tempe nih Itu namanya Pulaski Nah, kita akan membunuhnya tuh di misi Hegnun ini guys Nah, jadi ya kalau player pada biasanya lakukan Untuk misi Hegnun ini sih Ya, mereka ngejar sampai mereka tuh berhasil menangkap si Pulaski-nya Cuman ya, ada beberapa dari kalian itu ya pastinya Ya, kesulitan gitu lah untuk mengejar si Pulaski-nya Ya, mungkin ada sebagian yang hoki bisa mendapatkan Pulaski Dan ada juga ya sebagian yang tidak hoki Yang dimana si Pulaski-nya tuh bisa kabur dengan berjalan lancar gitu loh Tapi tanpa kalian tidak usah khawatir dengan itu semua guys Karena disini aku akan kasih tau tips dan trik Dengan ya maksudnya kasih tau tips dan trik Untuk bisa menyelesaikan misi Hegnun ini dengan mudah dan cepat tentunya Oke, so ya kalau gitu tanpa berlama-lama Kita langsung aja mulai ya cuy Dan ya pastikan pertama-tama yang kalian harus punya Yaitu yang pertama adalah Jetpack Nah, jadi kalian harus mempunyai Jetpack terlebih dahulu Untuk bisa menyelesaikan misi Hegnun dengan mudah dan cepat Nah, untuk bisa mendapatkan Jetpack ini sendiri Kalian itu harus menyelesaikan misi yang ada di Bandara Tua ini Yang dimana itu misi keempat atau misi terakhir yang berama Green Go Kalau sudah nantinya kalian akan mendapatkan aset Dollar ya logo dollar seperti yang disana itu Lalu kalian juga mendapatkan Jetpack yang seperti ada di belakang CJ ini Akan selalu spawn di Bandara Tua ini gitu Oke, dan kalau sudah langkah berikutnya Kita langsung aja naiki Jetpack-nya Lalu kita menuju ke misi Apa, misi si Crash Atau ya misi dari si trio polisi korup itu Yang bernama Pulaski, Tempani, dan si Hernandez ya itu Dan untuk bisa mengunlock misi ini Kalian itu harus menyelesaikan misi Miss Apporation terlebih dahulu Jadi ya di Last Prince Rush itu Ada dua misi Crash Yang pertama Miss Apporation dan kedua yaitu misi Hegnun Cuman ada beberapa lagi sih misi yang harus diselesaikan Kalau seingatku itu misi yang Apa sih, yang triage Atau yang logo kuning di kasino Sama misi yang gambarnya dadu Itu harus diselesaikan dulu itu Diselesaikan dulu semuanya Baru nanti akan ada telepon Dari si Siapa sih? Dari si Tempani guys gitu Nah kalau kalian sudah sampai ke Apa, bandara lagi Maksudnya ketika kalian sudah sampai di kota Las Brujas ini Atau ya kota yang ada kuburannya ini Langkah berikutnya kalian tuh Stop disini guys Di tempat masuk kuburan ini Lalu kalian taruh jetpacknya dengan Ya kalian bisa lepaskannya Kalau di PC itu tekan F Kalau di PS itu segitiga kalau nggak salah Oke langsung lepas Dan ya Intinya kalian harus membuat jetpacknya tuh Berada di tempat masuk dari kuburan ini Cuman ini kan posisinya masih belum tengah kan Jadi kita harus buat posisinya tuh tengah guys Supaya nanti pas selesai cutscene Jadi kan pas Apa Pas kalian sudah skip cutscene Di Di misi hidung ini kan Nanti ada cutscene dimana Si Pluski tuh kabur guys Kabur keluar Melewatin kuburan ini Dan nantinya si J Akan Akan Stop disini guys Nah jadi kita buat Pas cutscenenya tuh sudah selesai Nah nantinya si J Itu akan langsung menggunakan Si jetpacknya ini Gitu Oke pokoknya emang agak sulit nih guys Sekadang Nah gini Intinya posisinya kayak gini guys Kalau sudah gini Ya kita langsung aja cuy Langsung aja menuju ke misinya Oh iya BTW Caranya kalian tuh Pastikan Nanti pas sudah dapat jetpacknya Kalian tuh pokoknya maju Bikin si jetpacknya tuh maju guys Jangan bikin jetpacknya tuh terbang Kalau kalian miskin jetpacknya tuh terbang ke atas Maka ya kalian otomatis akan Ya gagal untuk menyelesaikan misi ini Dengan mudah dan cepat tentunya Nah jadi Pas kalian sudah cutscene Apa sudah selesai Langsung aja siap-siap cuy Langsung siap-siap maju Maju gini guys Ikutin aku Langsung lepas cepat-cepat Dan Kalian Langsung cepat-cepat naik mobil Si pulaski nih Lalu kalau kalian sudah naik mobilnya pulaski Kalian langsung aja tabrak Dan punuh si pulaski nya Dan udah deh Simple kan caranya Cara apa sih Cara Menyelesaikannya Kalau kalian berhasil sih triknya Udah deh Boom Kalian misalnya Kita berhasil menyelesaikan Misehagnon Dengan cara mudah Dan cepat tentunya Dan yeah Pass it Nah Jadi caranya tuh Kalian Tadi tuh pas sudah Apa sudah Keluar dari cutscene nya Yang dimana si pulaski kabur Kalian tuh langsung pokoknya maju aja Menggunakan jetpack tuh Maju aja Nah Kalau untuk di PC Kalian tinggal W plus space Atau spasi Kalau di PS itu Analog kiri Itu kalian keataskan Plus X Jadi kalian maju Terus pas kalian sudah sampai ujung mobil Langsung cepat Kalian lepasin jetpack nya Lalu kalian naik mobilnya si pulaski gitu guys Emang terkadang Emang Nggak terkadang juga sih Maksudnya Emang kalau buat Awal-awal kalian Yang baru nyobain trik ini Emang kesulitan sih Tapi kalau kalian Sudah terbiasa Melakukan ini Pastinya kalian bisa Dan terkadang aku yang Sudah pernah beberapa kali Berhasil Apa berhasil Mendapatkan Mobilnya si pulaski Seperti tadi itu Masih aja Ini guys Masih aja Sering Ini Sering si Pulaski nya tuh Langsung naik mobil Jadi Maksudnya gagal gitu loh Gagal masuk ke dalam mobilnya pulaski tuh Kadang suka terjadi Jadi ya Pokoknya Ya Coba-coba dia terus guys Jangan Jangan bilang Nggak bisa Karena ini Pasti work Satu persen Intinya kalian Tepat aja gitu Waktunya Gitu Oke dan ya Good luck guys Semoga kalian berhasil Dengan Menggunakan Trick ini Kalau misalkan Nggak berhasil ya Terus Coba-coba terus Oke So Jadi Jadi ya Itu adalah Cara mudah dan cepat Melesaikan misi Hike Nundi GTA San Andreas So Jadi Segini dulu Dari video tips dan trik ini Dan ya Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini Dan Jangan lupa tinggalkan like Jangan lupa bantu subscribe Dan bantu share Karena itu membuat aku Tambah semangat Buat upload videonya Dan live streamingnya Dan tiba-tiba Pas ending ada pesawat jatuh Oke banget ya Dan ya Itu membuat aku tambah semangat juga Buat Tiba-tiba hilang pesawatnya Aduh Dan itu membuat aku tambah semangat Untuk upload videonya Dan juga live streamingnya Tentunya Dan ya Kalau kalian ada Sedikit rejeki Atau kalian Sultan-sultin Yang mempunyai banyak rejeki Bisa bantu support Lebih channel Davor Afikanza Dengan cara Join membership Atau donasi Di deskripsi ya guys Ya Biar Kualitas Konten Dan live streaming Di channel Davor Afikanza Makin bagus guys Ya Mungkin aja Bisa sampai 4K Kalau misalkan kalian Ada yang Baik hati banget Untuk membantu aku Ya amin Amin Atau kalian bisa join membership Dengan cara klik gabung ya Gabung disambil Tombol subscribe Oke guys Terima kasih Buat kalian sudah support Lebih nantinya Dan ya Terima kasih Sudah nonton video ini Dan sampai jumpa Di video Atau live streaming Berikutnya And then Don't forget to always Stay classy And Stay cool Alright And Goodbye Bye 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 Bye